Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Pimpinan Komisi V DPR RI Bapak Lazarus, yang saya hormati Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Kabupaten Sinta, beserta suruh Forkom Pindah. Alhamdulillah, budi dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Bandara Tebelian telah selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan. Bandara ini akan mampu melayani penumpang, 75 ribu penumpang per tahun, dan menghabiskan anggaran totalnya Rp518 miliar. Bandara ini sangat penting untuk melayani peningkatan kebutuhan transportasi udara bagi masyarakat dan melayani arus pergerakan orang yang semakin rame. Dan di era kompetisi antar negara yang semakin sengit, kita memang harus bergerak dengan lebih cepat. Oleh sebab itu, kelancaran konektivitas adalah kunci. Dan kita harus mampu membuat konektivitas antar provinsi, antar daerah, antar kabupaten, semakin mudah dan lancar terjangkau oleh masyarakat, sehingga sintra-sintra ekonomi yang baru akan tumbuh semakin banyak di berbagai daerah. Dan kita patut bersyukur angka investasi tahun ini di luar Jawa semakin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Dan peningkatan investasi di luar Jawa ini tidak lepas dari upaya kita dalam menyiapkan infrastruktur secara merata di seluruh penjuru tanah air. Dan kita membangun infrastruktur tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi Indonesia sentris. Karena kita percaya bahwa daerah-daerah di luar Jawa bisa tumbuh dengan cepat jika didukung oleh infrastruktur, konektivitas, dan transportasi yang memadai, sehingga produksi akan meningkat, distribusi akan lancar, menjangkau pasar yang semakin besar, semakin luas, dan menekan waktu serta biaya, sehingga biaya logistik menjadi semakin efisien dan semakin kompetitif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Bandara Tebelian di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, pagi hari ini saya resmikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.